Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Borinplow Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari kabupaten Kulonprogo Dan juga asal-usul kenapa dinamakan Kulonprogo Bagaimana kisah dan sejarahnya silakan disimak berikut ini Kulonprogo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu kotanya adalah Wates Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di Timur Samudera Hindia di Selatan Kabupaten Purworejo di Barat Serta Kabupaten Magelang di Utara Nama Kulonprogo berarti Sebelah Barat Sungai Progo Kata Kulon dalam bahasa Jawa artinya Barat Kali Progo membatasi Kabupaten ini di sebelah Timur Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan Yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan Serta 830 pedukuhan sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun Pusat pemerintahan di kecamatan Wates Yang berada di sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa Dalam sejarahnya pada tahun 1674 Masehi Kraton Mataram Yogyakarta diserang oleh Trunojoyo yang mendapat bantuan dari Makassar Mengakibatkan kerusakan pada Kraton dan terdesaknya Amangkurat I Melarikan diri untuk meminta bantuan kepada Belanda Hingga meninggal di Tegal dalam pelariannya Untuk mengantisipasi serangan dari pengikut Trunojoyo Pada tahun 1677 Kraton Mataram dipimpin oleh Amangkurat II Yang merupakan pudra mahkota dari Amangkurat I Meminta Bupati Ponorogo untuk mendapatkan penjagaan Kraton oleh Barawarok Yang terkenal pandai dalam perang Dan meminta bantuan kepada kolonial Belanda untuk menangkap Trunojoyo Setelah dijaganya Kraton Mataram oleh Barawarok dari Ponorogo Trunojoyo kesulitan menembus Kraton Dan akhirnya ditangkap serta dijatuhi hukuman mati pada tahun 1679 Para warok yang berhasil menjaga Kraton Mendapat hadiah tempat tinggal di sebelah barat Kraton Untuk memudahkan penjagaan Kraton Ketika terjadi penyerangan terhadap Kraton Kraton tersebut diberi nama Kulon Ponorogo Hingga dikenal saat ini menjadi Kulon Progo Yang berarti Kraton Mataram sebelah barat Ponorogo Daerah yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo Hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda Merupakan wilayah dua kabupaten Yaitu Kabupaten Kulon Progo Yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadini Ningrat dan Kabupaten Adikarto Yang merupakan wilayah Kadipaten Papua Alam Kedua kabupaten ini digabung administrasinya Menjadi Kabupaten Kulon Progo Pada tanggal 15 Oktober 1951 Ada pun pada sejarah sebelum perang di Ponogoro Di daerah Negara Agung Termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo Sebelum ada pejabat pemerintah Yang menjabat di daerah sebagai penguasa Pada waktu itu roda pemerintahan Dijalankan oleh pepatih dalam Yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadini Ngrat Setelah perang di Ponogoro 1825 Hingga 1830 Di wilayah Kulon Progo sekarang Masuk wilayah Kasultanan Terbentuk empat kabupaten Yaitu Kabupaten Pengasih tahun 1831 Kabupaten Sentolo tahun 1831 Kabupaten Nanggulan tahun 1851 Kabupaten Kalibawang tahun 1855 Masing-masing kabupaten tersebut Dipimpin oleh seorang temenggung Menurut buku Projo Kejawen tahun 1912 Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan, dan Kalibawang Digabung menjadi satu Dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo Dengan ibu kota dipengasih Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Purbo Winoto Dalam perjalanannya Sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo Dibagi atas dua kewadanan Dengan delapan Kpenawon Sedangkan ibu kotanya dipindahkan ke Sentolo Dua kewadanan tersebut Adalah kewadanan pengasih Yang meliputi Kpenawon Lendah Sentolo, Pengasih, dan Kokap Atau Sermo Adapun kewadanan Nanggulan Meliputi Kpenawon Watumurah Atau Giremulyo, Kalibawang, dan Samigalu Nah, seperti itu Kisah awal dari terbentuknya Kabupaten Kulon Progo Dan juga Asal-usul dari penamaan Kulon Progo itu sendiri Terima kasih sudah menyimak Di channel Youtube Boring Vlog Silahkan simak Kisah sejarah Maupun dongeng legenda Dan cerita rakyat Yang tersedia di channel ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih